Selamat pagi, apa kabar semuanya? Luar biasa! Di hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 Hari ini anak-anak akan belajar sama Bu Rini tentang kegunaan atau fungsi dari panca hidra Nah sebelum itu, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Oke, angkat turut tangannya, tundukkan kepala, berdoa mulai Ya Tuhan, berilah kami fikiran yang terang agar dapat menerima pelajaran dari ibu guru kami Ya Tuhan, berilah kami ilmu yang bermanfaat bagi diri dan teman-teman semua Hari ini kita akan membahas tentang panca indera Di dalam tubuh kita ini ada 5, yaitu bagian yang berfungsi Satu, ada mata Mata, mata Nih pegang matanya anak-anak Mata kita ada Mataku ada 2 Yang kanan, yang kiri Tunggu menang untuk apa mata? Melihat dengan mata Melihat sendiri Jadi, mata itu untuk melihat Coba anak-anak lakukan Lihat sekelilingnya Dibuka matanya Lihat apa anak-anak? Ya, kalau ada di sampingnya ada mamanya Berarti anak-anak bisa melihat Yaitu melihat mamanya Nah, coba sekarang ditutup matanya Pada saat kita menutup mata Atau pada saat kita sedang tertidur Maka, mata kita tidak akan melihat apapun Karena mata kita ditutup Jadi, kegunaan mata Atau fungsi dari mata adalah untuk melihat Untuk apa? Melihat Oke Setelah itu Apalagi yang kedua? Yang kedua ada hidung Indera kita Bagian tubuh kita Ada bagian untuk Apa ini? Mencium Mencium sesuatu Baik yang wangi Atau yang bau busuk Nah, ini adalah kegunaan dari hidung Ya, hidung Nah, hidungnya ada berapa? Ada satu hidung kita Namun, lubangnya ada dua Ada dua hidung ya Untuk mencium berbagai Di sekitar anak-anak Entah yang wangi Seperti parfum, bunga Ya Atau juga kita bisa mencium rasa-rasa yang bau busuk Hmm, itu tidak sedap baunya Seperti sampah Itu sungguh bau Ada yang harum Tadi yang sudah disebutkan Oh, ada juga nih yang enak Kita mencium Mama lagi masak di dapur Nah, itu fungsi dari hidung Ya Hidung Kemudian ada lagi Di samping kiri dan kanan Kepala anak-anak Ya, itu namanya kuping Atau telinga Kupingku ada dua Yang kanan Yang kiri Mendengar Dengar kuping Mendengar sendiri Ya Kuping gunanya Atau fungsinya untuk mendengar Ya, digunakan untuk mendengar Maka Jika anak-anak di rumah dipanggil sama mama Sama papa Kakak Atau adik Atau om tante Atau mbak Kalau dipanggil Nih kupingnya di Kupingnya apa? Dipakai kupingnya Kalau dipanggil untuk mendengar Langsung dijawab Iya mama Iya papa Karena kuping kita untuk mendengar Ya Dikunakan kuping untuk mendengar Nah bisa mendengar mama papa Yang sedang bicara Mendengar radio atau musik Nah digunakan untuk mendengar Yaitu kuping Atau telinga Kuping dan telinga Untuk mendengar Next berikutnya Ada apa ini? Ada mulut Atau bibir Bibir kita ini Di dalam bibir ini Atau mulut kita ini Nih Dalam mulut kita nih Ada apa saja nih Kalau dibuka Mulut Kalau dibuka ada giginya Nah dibuka lagi Kemudian ada apa lagi? Ada lidah Lidah ini Fungsi yang kita ada di dalam mulutnya ini Ini digunakan Dipungsikan untuk merasa Kalau kita makan ada rasa apa ya? Ada rasa manis Ada rasa pahit Ada asam Dan ada asin Nah ini adalah Kegunaan atau fungsi dari lidah Yang ada di dalam mulut Kita bisa makan apapun Bisa minum Merasa manis Nah yang seperti Kalau merasa manis Yang minum Teh Sirup Susu Ada yang pahit Minuman Yaitu Kopi Kemudian ada yang manis Es krim tadi Kemudian ada yang asin Ada yang asin Yaitu garam Nah ini ada Fungsi dari Dari lidah Yang ada di dalam mulut Yang ada di dalam mulut Yang terakhir Adalah Indera kita Bagian tubuh kita Ada yang berfungsi untuk Merabah bagian tangan Dipegangnya Kasar atau halus ya Atau buat untuk memegang Nah fungsinya untuk Memegang Merasakan apakah ini kasar Apakah ini halus Ya Digunakan juga kalau tangannya Untuk memegang sesuatu Ya kan Seperti anak-anak Memudang pinsil Ya Digunakan untuk Memerabah Atau memegang Ya Buri ini punya lagunya Di papan tulis Buri sudah siapkan Nah Di papan tulis Di papan tulis Buri ini punya lagu Sekaligus ada tepuknya Nah kita Dengarkan dulu ya Nanti kita ulang lagi Kepala Kepala pundang Lutup kaki Lutup kaki Kepala pundang Lutup kaki Lutup kaki Daun Telinga Mata Hidung Dan pipi Dan inilah Panca indraku Ini mata Ini hidung Ini lidah Ini kulit Ini telinga Oh yes Sekali lagi Oh yes Nah sekarang kita pakai gerakan Kepala pundang Lutup kaki Lutup kaki Kepala pundang Lutup kaki Lutup kaki Daun Telinga Mata Hidung Dan pipi Dan inilah Panca indraku Ini mata Ini hidung Ini lidah Ini kulit Ini telinga Oh yes Sekali lagi Oh yes Nah itu adalah Panca indra Atau bagian di tubuh kita Tugasnya adalah Anak-anak Lihat Perhatikan gambarnya ya Ini ada bagian mata Telinga Hidung Mulut Kemudian tangan Coba anak-anak Lingkari Fungsi dari Panca indra ini Ya misalkan mata Mata kita untuk apa ya Disini ada gambar matahari Ada musik-musik Ada buku Fungsinya untuk apa Mata Nah kemudian Telinga Ya Apa fungsinya ya Untuk apa kita ada telinga Tuhan ciptakan Nah coba Anak-anak Lingkari gambar Fungsi dari Bagian tubuh kita Yang sebut Panca indra Ya Untuk bagian yang Melihat Mendengar Menciup bau Merasakan Berbagai macam rasa Kemudian Untuk Merabah Nah itu semua Adalah Ciptaan tuh Tuhan Kita wajib bersyukur Bersyukur Karena Tuhan memberikan kita Bagian tubuh kita ya Yang Bermanfaat Buat kita sendiri Oke Sekian dari Burimi Cukup untuk hari ini Burimi tunggu Tugas hasilnya Sampai jumpa Dan Bye-bye